Yang belum lihat channel youtube gue keterlaluan Keterlaluan Nikita Mirzani katakan ini saat Lucinta Luna minta maaf karena rekaman suara mereka dibongkar Gaby Festa Pas ke rekaman percakapan dibongkar Gaby Festa Lucinta Luna baru-baru ini mengungkapkan permintaan maaf Rasa bersalah itu Lucinta Luna layangkan kepada Nikita Mirzani Dalam media sosialnya Lucinta Luna pun meminta maaf kepada Nikita Mirzani Melihat permintaan maaf dari Lucinta Luna Nikita Mirzani pun membalasnya Cek cok yang diduga sempat terjadi antara Lucinta Luna dan Nikita Mirzani pertama kali diungkap oleh pendanggut Gaby Festa Sebelumnya diwatakan Gaby Festa baru-baru ini membocorkan percakapan yang diduga terjadi antara Lucinta Luna dan Nikita Mirzani Dalam percakapan tersebut terdengar sosok yang diduga Nikita Mirzani sedang memarahi Lucinta Luna Dari laman Instagramnya yang sudah terverifikasi Gaby Festa mengunggah dua video di akunnya Bukan video biasa rekaman sikap tersebut berisi percakapan antara dua sosok yang suaranya tak asing Publik pun saat menyebut bahwa dua sosok yang ada di ungkapan unggahan Gaby Festa adalah Lucinta Luna dan Nikita Mirzani Usai heboh rekaman tersebut beredar Lucinta Luna pun mengurai sikap tak biasa Dari laman Instagramnya yang sudah terverifikasi juga Lucinta Luna membagikan fotonya saat sedang bersama Nikita Mirzani Dalam foto tersebut tampak Lucinta Luna sedang diplok Nikita Mirzani Tak hanya membagikan foto Lucinta Luna juga mengurai permintaan maaf kepada Nikita Mirzani Pada permintaan maaf itu Lucinta Luna mengaku bahwa ia punya masa lalu Karenanya Lucinta Luna pun meminta agar Nikita Mirzani mau memaafkannya Kakakku sayang maafin aku ya semua orang punya masa lalu dan Alhamdulillah sekarang Lucinta Luna dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan berahora positif Ungkap Lucinta Luna Tak hanya satu unggahan Lucinta Luna juga kembali mengurai permintaan maafnya diunggahan di feed Instagramnya Namun kali ini Lucinta Luna tampak meminta maaf kepada semua orang Dalam unggahan itu Lucinta Luna mengaku punya salah Di makam mamah ditemani nyai buatku sedih Buat teman-teman di sekitarku di akhir tahun ini aku mau minta maaf sedalam-dalamnya bila ada salah Apapun kesalahanku baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja oleh perbuatan dan tingkahku yang kurang baik menyakiti hati kalian Lucinta Luna minta maaf ya Ucap Lucinta Luna pada captionnya Unggahan perihal permintaan maaf dari Lucinta Luna itu pun rupanya menuai perhatian kayak ramai Termasuk dari Nikita Mirzani yang tampak membalas unggahan Lucinta Luna Alih-alih gusat Nikita Mirzani terlihat menuliskan balasan bijak diunggahan Lucinta Luna Setiap manusia punya masa lalu dan kesalahan Apapun masa lalu dan kesalahan itu yang penting Jangan diulangi lagi God bless you Luna Balas Nikita Mirzani melalui akun Instagram pribadinya Mendapati jawaban yang tak biasa dari Nikita Mirzani Warganet menyerbu kolom komentar Lucinta Luna Inilah Sebagai besar komentar netizen terkait hal tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!